Intro Mantap, kalimat-kalimat Menhan Prabowo yang mulai terbukti di Jakarta Ditulis oleh Manual Mawengkang, dilansir dari Sewer.com Kalimat-kalimat Menhan Prabowo mendadak muncul di benak penulis Saat itu, ia berbicara bukan sebagai Menhan Ia dulu hanyalah Capres yang sudah dua kali kalah dalam 10 tahun kemarin ini Penulis mencarinya di beberapa website mengenai statemen kontroversialnya Setelah Prabowo kalah untuk ketiga kalinya Pertama sebagai Jawapres, kedua dan ketiga sebagai Capres Saya melihat orang ini tidak akan diingat lama lagi Namun, apa yang ia katakan beberapa waktu silam Perlahan namun pasti terjadi di Indonesia Dalam segala yang tidak sebesar yang ia katakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dulu sejak ia menjadi Capres Dia terlihat berbicara dengan yakin mengenai kondisi miris bangsa ini Dan awalnya, lagi-lagi penulis anggap enteng perkataan Prabowo Ngerinya, yang ia katakan saat itu mulai terbukti satu persatu Berikut beberapa statemen yang kontroversial pernah keluar dari mulutnya Elit bajingan di Jakarta Segelintir orang, elit di Jakarta senaknya saja merusak negeri ini Mereka adalah, hmm, ini pula enggak bicara agak keras di sini pak Kalimat ini mulai terbukti dengan sangat telak di tahun 2019 Bukan berarti di Jakarta dulu tidak ada bajingan-bajingan pencuri uang rakyat Dan merusak bangsa ini Memang sudah ada Tapi saat ini dengan jelas diperlihatkan kepada kita Siapa bajingan-bajingan perusahaan bangsa ini Diperlihatkan melalui pembongkaran anggaran oleh William BSI Mereka adalah perampok-perampok uang rakyat Jadi apa yang dikatakan Prabowo Bisa dikatakan tepat sasaran di Jakarta Republik dirampok Saya muak dengan keadaan ini Ini bukan republik yang saya bela Ini bukan republik yang saya pertaruhkan nyawa saya Statemen ini menuruskan apa yang dikatakan di atas Ada bajingan yang merusak bangsa ini Merusak dengan apa? Merusak dengan pembengkakan ebat keting Yang membuat risu rakyat Jakarta Uang rakyat Jakarta yang diambil melalui pajak Dijadikan mainan oleh orang-orang yang memberikan anggaran Sistem ebat keting ini menjadi sebuah cermin Betapa buruknya pembrok DKI Jakarta Dalam ketertutupan anggaran ini Siapa yang pertaruhkan nyawa? Mungkin tidak sampai William mempertaruhkan nyawanya Untuk membongkar anggaran Meski dia memiliki potensi dikerjai dan dibersikusi Akan tetapi Dia sudah mempertaruhkan jepatannya Setelah dia dilaporkan oleh Dewan Kehormatan DPRD Oleh Seng Weijian dan kawan-kawan Untuk mengabarkan kebenaran Memang butuh pengorbanan William, saya salut dengan Anda Ibu Pertiwi sedang diperkosa Negara kita sedang sakit Ibu Pertiwi sedang diperkosa Hak rakyat sedang diinjak-injak Ibu Pertiwi diperkosa Mungkin ini adalah statement yang berlebihan Namun tetap saja Seperti yang saya katakan tersebut Apa yang Prabowo ucapkan terjadi dalam skala kecil Rakyat sedang diinjak-injak Dinjak-injak hak mereka dalam mengawasi uang rakyat Kemarin Di mata Najwa Kita melihat bagaimana rakyat terlihat dijauhkan oleh para pembelanis Rakyat diberikan ruang hanya lewat Muserembang Tidak mau Kami tidak mau hanya Muserembang Kami butuh keterbukaan Kalau perlu Ketelanjangan penganggaran yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta Rakyat adalah raja Sedangkan Pemprov hanyalah pekerja Yang harus tunduk mutlak kepada majikannya Jangan berkosa hak kami Tepat seperti yang Prabowo katakan Indonesia berdaulat agar rakyat tidak jadi antekasing Indonesia ini merdeka untuk hidup berdaulat Supaya rakyat tidak menjadi antek bengsasing Bicara antekasing Sebenarnya saya ingin mengangkat kepada lem Aicha Aibon Kenapa Aicha Aibon terkait dengan asing PT Aicha Indonesia adalah perusahaan Yang didukung oleh teknologi Jepang Yakni Aicha Kokyu Jepang Untuk waktu lebih dari 35 tahun Sudah 35 tahun Aicha Kokyu mengelola perusahaan Aicha Indonesia Jadi apa yang dikerjakan Pemprov dalam menganggarkan Aibon 82,8 miliar Yang ternyata nilainya seratusan miliar lebih Sudah pasti akan menguntungkan Aicha Aibon Bahkan meski tidak terjadi pun Nama Aicha Aibon sudah tenar Mantap sekali strateginya Pada akhirnya seharusnya para penyimak sudah paham Bahwa apa yang dikatakan Prabowo memang terbukti sebagian Secara regional khususnya di Jakarta Begitu tepat meski sasarannya regional Saya jadi curiga Jangan-jangan saat itu Prabowo berkata-kata Ketika dia sedang melihat kondisi Jakarta di bawah kepemimpinan Anis Mungkin hanya Prabowo dan Anis yang tahu Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!